Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Baik, Pak Dodi bagaimana evaluasi lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru ini? Jadi berdasarkan analisa evaluasi pengamanan Natal dan Tahun Baru ini tercatat situasi aman terkendali. Namun memang di beberapa ruas jalan yang tahun lalu agak padat saat ini lebih lancar karena banyak masyarakat yang mengurunkan niatnya untuk melakukan perjalanan atau membatasi perjalanannya. Sehingga hal tersebut juga berdampak dengan beberapa ruas jalan tol, kecepatannya menjadi semakin tinggi. Di sini berpengaruh terhadap fatalitas korban meninggal dunia akibat kecepatan yang lebih tinggi. Demikian, Mbak. Baik, tadi Anda sampaikan tingkat fatalitas ini lebih tinggi. Bagaimana jumlah angka kecelakaan, Pak, di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya? Jadi angka kecelakaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini secara umum cenderung kalau dengan tahun kemarin lebih banyak yang tahun lalu. Tapi kalau yang selama operasi, hari pertama pelaksanaan operasi korban meninggal itu ada 43 orang meninggal dunia. Namun hari kedua, ketiga, sampai hari kemarin itu langsung turun drastis dari angka 7, 9, 7, 9, sampai yang terakhir 11 orang meninggal dunia. Hal tersebut karena adanya beberapa pola pengamanan dari pihak polisian dan tentunya berkurangnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan di jalan. Demikian, Mbak. Ya, kalau angka fatalitas tinggi, mengapa, Pak? Apa saja faktornya? Faktor-faktor yang menyebabkan fatalitas, yang pertama tentu saja akibat kurang tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas, salah satunya adalah melanggar ketentuan tentang batas kecepatan maksimum. Jadi dengan beberapa ruas jalan seperti di Ngawi, kita cenderung jalurnya agak sepi, sehingga kecenderungannya penggunaan jalan memacu kendaraannya lebih dari kecepatan yang ditentukan. Himbawan kami kepada masyarakat, apabila jalur sudah sepi, jangan terpacu untuk memacu kendaraannya lebih dari kecepatan yang ditentukan. Karena apabila melebihi kecepatan yang ditentukan, maka tingkat resiko fatalitas menjadi korban kecelakaannya menjadi 4 kali lebih berat kalau dari hitungan fisikanya. Apalagi saat ini cuaca hujan berpengaruh terhadap daya cengkram ban mobil kendaraan. Yang sebelumnya misalnya kalau kita ngeram 4 meter sudah berhenti, dengan permukaan jalan yang basah, maka perlambatannya akan semakin bertambah dan menjadi 8 atau 10 meter baru dia berhenti mobilnya. Angka kecelakaan turun, lalu bagaimana juga dengan tren jumlah pemudik jika dibandingkan tahun 2021? Apakah juga turun Pak untuk tren jumlah pemudik? Jumlah pemudik dibandingkan tahun 2021, tahun ini untuk kendaraan yang melintas melalui geto Cikampek turunnya sejumlah 11 ulangi, 11,3 persen. Kemudian untuk yang ke arah Getolcik Kalihurib atau dari arah Bandung, ini turunnya 12,4 persen. Dari arah Merak 43,7 persen turunnya. Yang ke puncak juga turun 16 persen. Serta yang Cikampek, total semuanya turun 22,7 persen. Hal ini tentunya disebabkan karena pemerintah sudah melaksanakan himbawan untuk tidak melakukan perjalanan dan masyarakat terlihat patuh terhadap ketentuan itu. Itu yang menyebabkan mengapa terjadi penurunan angka arus yang berjalan di beberapa ruas jalan terlalu sebanyak 22,7 persen. Ada total 1.845 posko pengamanan. Apa saja catatan evaluasi dari 1.845 posko pengamanan, termasuk juga untuk pengamanan di lokasi-lokasi wisata, Pak Dodi? Baik, untuk pengamanan-pengamanan di kawasan wisata, sudah kami arahkan juga dari Pak Beskori kepada jajaran untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Jadi semua masyarakat yang masuk ke area wisata tersebut, baik di wisata di kawasan pantai, kebun binatang, dan tempat wisata lainnya, itu diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi. Jadi mohon bantuan juga kepada aparatur masyarakat pemerintah di daerah mengoptimalkan hal tersebut. Kemudian apabila ada masyarakat yang belum divaksin, maka beberapa gerai pelayanan di tempat wisata tersebut juga disiapkan untuk vaksin gratis apabila yang belum. Demikian, Mbak. Baik, Pak Dodi, hari ini diperkirakan atau diprediksi menjadi puncak arus balik. Lalu bagaimana pihak kepolisian mengantisipasi kepadatan kendaraan di puncak arus balik ini? Baik, Pak Dodi, benar bahwa hari ini akan diprediksi puncak arus balik dari operasi pengaman hal tersebut ini. Jadi upaya yang dilakukan pihak kepolisian sudah menyebarluaskan surat dari Kementerian Perhubungan dalam ini, di Bidjen Perhubungan Darat, bahwa untuk kendaraan angkutan yang, angkutan barang, khususnya sumber tiga, itu mulai jam 12 siang hari ini, setengah jam lagi, itu tidak diperbolehkan menggunakan jalan tol. Dan apabila ada yang belum masuk jalan tol, maka disimpang-simpan jalan menuju pintu tol, itu petugas kepolisian bersama istasi terkait akan mengalihkan menggunakan jalan arteri. Dan itu diberlakukan sampai tanggal tiga jam 8 pagi besok, Pak. Jadi diharapkan dengan berkurangnya kendaraan angkutan barang tersebut, meningkatkan kapasitas jalan di jalan tol, dan tentunya kelancaran dapat lebih baik, karena dengan ketidakhadiran truk-tuk tiga tersebut, yang biasanya berjalan lambat, apalagi banyak kendaraan yang overload dan overdimensi, maka kecepatannya akan semakin rendah. Demikian, Mbak. Baik. Baik, terima kasih PLT Kabak Ops Korlantas Pori, Kembus Poldo di Daryanto, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat, Pak Dori.